Intro Hey Cingguya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, keadaan semangat, dan keadaan happy ya. Karena hari ini Mima selama satu jam akan menemani kalian dengan MV-MV dari Idol K-Pop favorit kamu. Dan nanti di segmen K-Flix, Mima akan kasih kalian drama yang dibintangi dari aktor ganteng. Yaitu aktor yang membintangi film Train to Busan. Dan selain itu nih ya, ada juga loh fakta menarik tentang Idol dan aktor yang akan selesai wamil tahun ini. Aduh siapa aja ya mereka sabar. Selain itu ya, Mima juga bakal puterin lagu request-an kamu di segmen Your Request. So buat kamu nih yang belum request, langsung aja request sebaik-baiknya di atmcwpv dengan hashtag K-HitYourRequest. Oke kalau gitu sebagai pembuka nih tanpa berlama-lama, Mima mau langsung aja puterin MV dari Turbulence milik ATIS. Dan Turbulence ini merupakan judul lagu utama dari album Zero Fever Epilogue yang di-list pada 10 Desember 2021 lalu ya. Berbeda dari lagu sebelumnya, melalui video music Turbulence ini, anggota ATIS menyukurkan lagu dan konsep yang lebih melankolis loh Cinggu. Dan tau gak sih ya, ternyata MP Turbulence ini berhasil melampaui 10 juta penayangan di Youtube. Kayak dalam waktu kurang lebih 24 jam setelah dirilis loh guys. Daibak! Emang mereka keren banget ya. Kalau gitu tanpa berlama-lama, langsung aja ini dia ATIS dengan Turbulence. Cinggu ya, back again on K-Hits with me, Mima Hutape ya. Dan seperti yang gue bilang di awal ya, Mima punya info tentang idol dan aktor Korea loh. Yang bakal segera menyelesaikan tugas wajib militer mereka di tahun ini setelah hampir 2 tahun berpisah dari para fansnya. Apakah salah satu dari mereka adalah biasnya kamu? Daripada penasaran, langsung aja ke here we go. Gue akan bahas dari yang pertama. Ada penyanyi yang viral dengan lagu Any Song nih, siapa lagi kalau bukan Ziko. Ya, setelah 2 tahun menjalani wajib militer nih, Wo Ji Ho atau lebih dikenal dengan nama panggungnya Ziko akan segera menyelesaikan wajib militernya di tahun ini, Cinggu. Dan Ziko akan menyelesaikan wajib militernya pada bulan April mendatang. Aduh, gue gak sabar nih dia akan ngeluarin lagu. Apalagi yang bisa kita TikToking ya next. Oke, berikutnya ini ada 3 personil dari grup kesayangan para XOL ya. Ada Suho, Chen, dan juga Chanyeol, XO. Cinggu ya, akhirnya 3 member XO yaitu Suho, Chen, dan juga Chanyeol, XO akan segera selesai wajib militer. Suho yang merupakan pakalis utama sekaligus leader dari XO akan selesai lebih dulu nih. Yaitu pada bulan Februari 2022 mendatang. Sedangkan Chen akan menyelesaikan wamilnya pada April 2022. Dan yang terakhir nih, member XOL adalah Chanyeol yang akan keluar wamil pada September 2022. Wah, kalau mereka bertiga udah selesai wamil nih, semoga aja XO akan segera comeback dengan karya baru ya. Karena para XOL juga pasti udah kangen banget sama mereka. Nah, lanjut nih next ada aktor ganteng Wodohan. Aktor ganteng yang berperan di sejumlah drama seperti Save Me, Mad Dog, dan The King Eternal Monarch ini. Memulai wajib militernya pada Juli 2020. Dan tahun ini, tepatnya pada tanggal 22 Januari mendatang, Wodohan akan segera menyelesaikan wajib militernya guys. FYI ya, Wodohan kabarnya akan comeback dengan membintangi drama baru berjudul Hunting Dogs lho. Jadi kita tunggu aja ya kapan drama ini akan dirilis. Oke, sekarang nih yang next masih dengan aktor. Dan gue punya aktor ganteng Park Bogum. Cinggu ya, siapa nih dari kalian udah kangen banget sama Park Bogum? Well, I'm one of them. Karena setelah 2 tahun menjalani wajib militernya, akhirnya pada bulan April mendatang, Bogum akan menyelesaikan wajib militernya nih. Gue yakin kalian pasti udah happy banget. Dan semoga aja Doi bisa segera comeback dengan drama barunya. Karena kita kangen banget sama drama-drama dia kayak encounter dan masih banyak lagi. Oke guys, sekarang karena gue udah ngebahas nih semua idol dan aktor yang akan kembali di tahun ini ke Doi Entertainment. Gue bakal balik ke playlist dan kali ini gue akan puterin lagu dari Got The Beat with Start Back. Enjoy! Cinggu ya, back again with me, Mima Hutapaya on K-Hits. Dan sekarang nih saatnya Mima bakal ngajakin kalian untuk nostalgia nih. Dengan lagu-lagu K-pop yang hits pada jamannya di segmen flashback. Ya, sekali ini Mima mau ngajakin kalian flashback ke tahun 2014. Dimana gue akan memputerin salah satu lagu dari girl group K-pop yang berada di bawah naungan FNC Entertainment. Mereka adalah Awa. Nah, siapa nih dari kalian yang kangen banget sama mereka? Langsung aja merapat karena gue memputerin lagu mereka yang judulnya Miniskirt. Dan lagu yang merupakan seni kelima Ewa ini ditulis dan diproduksi oleh Brave Brothers, Loh Cinggu. Selain itu ya, lagu ini juga dilulis dalam versi Jepang dan menjadi single debut AOA di Jepang. So, buat kamu nih yang kangen banget sama lagu Miniskirt dari AOA, langsung aja kita nasuk lagi bareng dengan lagu mereka Miniskirt ini. Here we go! Annyeong, cinggu ya! Still with me, Mima on K-Hits. Dan untuk kalian para pecinta drakor, you merapat, jangan kemana-mana. Karena ini momen yang ditunggu-tunggu, momen penting. Dimana Mima akan rekomendasiin kalian salah satu drama seru yang wajib masuk dalam watchlist kalian. So, seperti yang gue bilang di awal ya, gue akan ngebahas drama yang dibintangin oleh aktor ganteng Gong Yu. Judulnya adalah The Silent Sea. Nah, drama ini menceritakan tentang sebuah tim khusus yang ditugaskan untuk mengambil sampel misterius dari stasiun penelitian Balhe yang berada di bulan. Atau yang biasa disebut juga sebagai Laut Yang Sunyi. Nah, Yun Jae adalah seorang tentara yang bertugas untuk badan antariksa dan dipilih untuk memimpin tim ini untuk menyelesaikan misinya. Namun, sesampainya di stasiun Dalhe di bulan, mereka menemukan fakta yang mengejutkan. Nah, dari stasiunnya aja kayaknya menarik banget ya guys, dan kayaknya ini science fiction gitu ya. So, sebelum gue bahas lebih lanjut, langsung aja kita lihat ini dia trailer ya. Wah, bikin deg-degan banget ya dramanya dan seru banget kayaknya buat ditonton. So, wajib banget dimasukin ke dalam watchlist kalian. Nah, anyway, drama ini ternyata diangkat dari film pendek di tahun 2014 yang berjudul The Sea of Tranquility karya Choi Hongyang. Dan selain dibintangi oleh Gong Yoo, drama ini juga dibintangi oleh Bae Duna, Lee Jun, dan juga Lee Mo Seng, dan aktor dan aktris ternama lainnya guys. So, buat kamu yang suka banget sama genre drama thriller, science fiction, dan juga yang berbawa-bawa action lainnya, langsung aja masukin drama Silency ini ke dalam watchlist kamu. Oke, now, cinggu, let's go back to the playlist, and I've got weekly with After School. Enjoy! Hey Music Mania, still with me, Mima. Tapi gak kerasa nih, udah satu jam gue nemenin kalian semua. I am so happy and so honored untuk bisa nemenin kalian dengan playlist dari lagu-lagu keren di K-Hits. Dan juga gue seneng banget bisa berbagi rekomendasi film untuk kalian tonton ya. Tapi nih, sebelum gue pamit, gue mau bilang thank you so much for watching our show. And also, don't forget to always watch K-Hits only on Music TV. Nah, buat kalian nih yang udah request lagu ke K-Hits, gue akan puterin nih sekarang di segmen Your Request. Nah, buat kalian yang belum request, langsung aja request sebalik-banyaknya karena bisa aja kamu yang beruntung dan kamu yang kita pilih untuk diputerin requestannya. Nah, kali ini gue akan puterin 3 requestan yang datang dari 3 orang berbeda nih. Yang pertama yang gue puterin adalah NCT 2021 Beautiful yang direquest sama at Mia underscore R24. Yang kedua ada MV-nya G-Friend with Mago yang direquest sama at A-H-R-G-H-5. Dan yang terakhir ada MV Thrasher M-M-M yang direquest sama CallMeUcik. Oke guys, semoga aja kalian happy requestannya diputer. Dan again, kalau kalian belum diputer requestannya, terus request sebanyak-banyaknya dengan hashtag K-HitsYourRequest. Oke guys, that's it for today. Now, Yemi Mo Tapia signing off dan ini dia 3 lagu requestan kamu. Bye-bye, annyeong!